Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah mampir Mohon maaf sebelumnya Kalau teman-teman disini ada beberapa yang kemarin SMS atau texting Nunggu bahkan katanya ada yang di depan Mohon maaf Kalau saya Gina Pihak dari kami semua baru bisa memberikan keterangan sekarang Karena Satu dan hal lain Penyebabnya Bisa dilihat juga keterbatasan waktu Keterbatasan tempat Keterbatasan kondisi Gina juga Jadi hari ini Kita berbagi sama semua Tepatnya hari Senin Tanggal 2 Mei 2016 Pukul 12 Lebih di komponit ya dok ya Telah lahir Anak kami Saya Kinos dan juga Gina Di rumah sakit Omni Hospital Jadi kemarin juga kita udah sempat Baca beberapa berita online Yang salah menyebutkan Nama rumah sakit Sekali lagi saya sebutkan Anak kami lahir di Omni Hospital Pula Mas Mengenai Proses persalinan Mungkin langsung saya serahkan kepada Yang lebih ahlinya Ada dokter Karolin Tirrayasa Yang tahu betul Proses dari awal Kita check up Segala macem Sampai menjelang Persalinan Silahkan dokter Karolin Jadi persalinan dilakukan dengan lancar Melalui proses seksio cesaria Kita ambil jalan seksio cesaria Karena dengan menilai kasus GINA Ini adalah yang terbaik bagi ibu maupun bayinya Karena saat itu memang Ketuban sudah mulai sedikit Ketuban sudah mulai Rembus sedikit-sedikit Memang Ketuban sedikit Dan kepala bayi memang Diora masuk ke pintu atas panggul Dan waktu saya sapun Ternyata memang ada di Tan tari pusat Tari pusatnya juga berusaha Agak pendek Jadi yang penahan Kepala bayi tidak masuk Rokak panggul Juga Ketuban sudah mulai sedikit Jadi Ya Persalinan berlangsung Amat dan lancar Bayi lahir Dua kilo tujuan lebih Dengan APR score 910 Ya saat ini juga Baik dalam keadaan Baik kondisinya Biasanya juga baik Ya buka-buka Semuanya baik terus ya GINA Amin Selesai azan Saya Meneteskan air mata gitu Terharu Bahagia Campur semua Kayak percaya gak percaya Ya luar biasa lah Terima kasih Luar biasa Oh iya Kenapa saya memilih tanggal 2 Mei dulu sebelumnya Saya pernah bilang Waktu Sama dokter Kalun juga pernah bilang Sama GINA juga pernah bilang Kayaknya lucu ya Kalau misalnya tanggal 2 Kenapa tanggal 2 Bertepatan dengan hari pendidikan Dan tepat sekali 9 bulan Saya sama GINA Setelah menikah Kemarin saya baca juga Di berita online Saya menikah tanggal 3 Agustus Ternyata yang benar adalah 2 Agustus Jadi persis Pelahirannya Panutan ini 9 bulannya Pernikahan kami Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.